Hai nah yang kedua ini ini ada kaitannya dengan yang kemarin lor perampokan di Sungai Bahar kemarin nih tim Resmob Polda Jambi kembali memburu empat pelaku perampokan yang ada di Sungai Bahar kemarin lor nah pelaku-pelaku yang DPO nih adalah eksekutor perampokan secara bersama-sama semua kemarin nih nah mudah-mudahan nih secepatnya ditangkap nih Pak itu tengok di pantauan Hai Bang Jek Hai pascah menangkap tiga pelaku perampokan rumah di dua TKP unit 3 dan 4 Sungai Bahar Kabupaten Murujambi tim Resmob Polda Jambi memburu empat pelaku yang turut ikut bersama-sama dalam aksi kejahatan tersebut Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta mengatakan untuk empat pelaku tersebut polisi sudah mengantongi identitas pelaku namun dirinya tidak bisa menyebut identitas pelaku karena dalam proses penyelidikan pihak kepolisian akan tetapi yang memastikan akan menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatan para pelaku dari dua orang kita bawa ke sini rekan-rekan bisa melihat di belakang satu orang tersangka meninggal dunia dan beberapa lain masih DPO kita sudah mengantongi nama-namanya kami mohon doa dari dekan-dekan semua harapannya semua tersangka bisa diminta pertanggungjawabannya diberitakan sebelumnya tim Resmob Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi bersama tim Opsional Polores Muru Jambi menangkap tiga perampok sadis yang beraksi di unit 3 dan 4 Sungai Bahar Kabupaten Muru Jambi tiga pelaku tersebut ialah Sukianto 46 tahun dan Prasetyo Yunus 38 tahun warga Musi Banyu Asin Sumatera Selatan yang terpaksa dilumpukan polisi karena melakukan perlawanan saat proses penangkapan dan Kayarudin 52 tahun tewas karena sakit saat ditangkap dalam aksinya pelaku mengancam para korbannya dengan menggunakan sejata api yang dibawa pelaku atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan